Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya ketemu lagi di Encyklopeti Budaya Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini Oke guys, kali ini saya ajak anda untuk mengenal salah satu peradaban tertua di dunia Yaitu peradaban lembah sungai Efra dan Tigris Atau lebih dikenal dengan sebutan daerah Mesopotamia Nah daerah itu sekarang terletak di negara Irak ya guys ya Nah Mesopotamia sendiri berarti daerah yang terletak di antara dua aliran sungai Yaitu sungai Efra dan sungai Tigris Daerah-daerah yang terletak di sepanjang aliran sungai Efra dan Tigris ini merupakan daerah-daerah yang subur ya guys ya Nah di luar daerah subur itu terbentang daerah-daerah gurun Antara lain gurun Hamad dan juga gurun Nafut Di sebelah timur aliran sungai tersebut terdapat pegunungan Elbrus dan juga pegunungan Kurdistan Nah pada masa lampau telur Persia atau Parsin lebih menjorok ke dalam Sehingga kota tua seperti kota Uruk atau Ur, Larsam, dan Lagash ini terletak di tepi pantai Nah kota-kota ini dikenal ya dengan kegiatan perdagangannya di masa lampau Tapi saat ini kota-kota itu masuk ke pedalaman ya Oke guys untuk masyarakat yang ada di sini Nah penduduk dan masyarakat yang ada di sekitar Mesopotamia itu didiami oleh bangsa-bangsa yang termasuk rumpun bangsa Semit Nah kehidupannya bersifat seminomadik Nah mereka hidup dan berternak dan juga bertagang Mereka setelah mendapat tanah-tanah yang subur mulailah dengan mengenal pertanian guys Nah daerah Mesopotamia memiliki potensi yang sangat besar dalam dunia perdagangan Para pedagang ini dalam melakukan aktivitas perdagangannya melalui sungai Efra dan Tigris Dan kira-kira tahun 3000 sebelum masehi daerah Mesopotamia didiami oleh bangsa Sumeria Kemudian orang-orang Mesopotamia lebih banyak bertempat tinggal pada daerah kota-kota besar dan juga pada ibukotanya yang bernama Uruk atau Ur Kota-kota bangsa Sumeria ini menyerupai kota-kota kuno yang ada di India seperti di Mohenjo-Daro dan Harappa Nah guys pada musim hujan ini sekitar Oktober sampai April ya di Mesopotamia Terjadi air bah dari kedua sungai itu Air menggenangi daerah-daerah di sepanjang aliran sungai dan setelah surut meninggalkan lapisan lumpur yang amat subur Dan disitu cocok ya digunakan untuk bercocok tanam Nah salah satu masalah utama bagi kerajaan-kerajaan yang menguasai Mesopotamia adalah Bagaimana memanfaatkan banjir untuk pertanian Caranya ya membuat sistem pengairan yang baik Bendungan dibangun dan telaga buatan digali untuk menyalurkan dan menyimpan air yang berlebihan di masa banjir Oke guys orang yang ada disini ya atau bangsa yang mengikuti atau mendukung peradaban Mesopotamia ini Yaitu bangsa Sumeria ini sudah memperlihatkan keunggulan di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan juga keunggulan tersebut Terlihat di bidang arsitekturnya ya yang orang Sumeria sendiri membangun kotanya Menurut tata aturan kota yang terencana Bangunan umumnya dibuat dari batu batat tanah liat Setiap bangunan ini didirikan menurut modal yang dinamakan Sigurat Nah kiranya modal bangunan ini mengandung makna religius ya guys ya Nah itulah sebabnya modal Sigurat paling tambah pada bangunan kuil yang terletak di pusat kota Nah selanjutnya mereka juga bisa atau mampu mengolah logam ya Mereka bisa membuat cermin, tongkat, kapak dan juga perlengkapan senjata lainnya Mereka juga sudah pandai membuat pakaian lenan Terus kemudian perkakas seperti tembikar, tembaga, serta perhiasan dari emas Nah guys di bidang ilmu pengetahuan mereka itu sudah membangun perpustakaan tertua di dunia Yang ada pemimpinnya ya Pemimpin Assyria Asurbanipal Kemudian ada juga taman gantung dibangun oleh bangsa kaldea semasa kerajaan Babylonia Nah untuk tulisannya sendiri guys Orang Sumeria ini sudah mengenal abjad yang berupa huruf paku ya Nah huruf ini antara lain ditemukan pada sebuah berasasti yang berisi tentang hukum dan undang-undang Yang berlaku untuk mengatur kerajaan yang disebut sebagai undang-undang Hammurabi Nah untuk penanggalan sendiri atau penanggalan kalender ya Orang-orang Sumeria sudah mengenal sistem penanggalan atau sistem kalender yang dimaksud untuk mengenal perputaran waktu dan musim Nah mereka juga ini ya untuk mempermudah memahami pengetahuan tentang perputaran waktu dan musim Mereka membaginya dan mempersingkat waktu ke dalam jam, menit, dan detik Yaitu 24 jam menjadi 1 hari 30 hari menjadi 1 bulan Dan 12 bulan menjadi 1 tahun Jadi mereka sudah cukup maju ya guys ya Nah untuk perekonomiannya sendiri Kedudukan bangsa Sumeria ini sangat strategis ya Untuk perdagangan Karena terletak di laut tengah dan lembas sungai Sindu yang telah ramai hubungan dagangnya Oleh karena itu di daerah Sumeria ditemukan barang-barang yang dihasilkan dari daerah Sumeria Kemudian juga dihasilkan dari daerah lembah sungai Sindu dan juga sebaliknya ya Terus kemudian untuk pemerintahnya sendiri Wilayah Mesopotamia Terdiri dari berbagai bangsa Negara kota Mungkin kalau di Yunani disebut sebagai Polish ya guys ya Dan antar kota ini juga sering terjadi peperangan ya Dan untuk itu Maka muncullah sebuah kerajaan-kerajaan ya disana Nah kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di Mesopotamia itu antara lain adalah Kerajaan Sumeria Terus kemudian ada kerajaan Akadia Kerajaan Babylonia Lama Terus kemudian ada kerajaan Assyria Dan juga kerajaan Babylonia baru guys Nah selanjutnya ada juga kerajaan Persia Nah kemudian untuk tata kotanya guys Masyarakat Mesopotamia ini Sudah membangun kota-kota dengan suatu perencanaan Tata kota ya Kota-kota yang dibangun sudah teratur Seperti penempatan-penempatan rumah atau gedung-gedung yang teratur rapi Jalan-jalan lurus dan lebar Serta di pinggir jalan terdapat seloka-selokan air Nah rumah-rumah atau gedung-gedung dibangun dengan mempergunakan batu bata merah Kemudian untuk kepercayaannya guys Berkembang juga ya di Mesopotamia Mulai berawal dari kepercayaannya bangsa Sumeria Bangsa Sumeria ini Menguja dewa-dewa yang menguasahi alam Seperti dewa Anu atau dewa langit Dewa Enlil atau dewa bumi Dan juga ada dewa Ea atau dewa air Nah ketiga dewa itu mendapat pemujaan tertinggi dari bangsa Sumeria Dan bangsa Sumeria juga menyembah dewa Sin atau dewa bulan Kemudian dewa Samas atau dewa matahari Dan juga dewa perempuan Ishtar Atau dewa perang dan asmara Nah untuk memajukan pertanian Bangsa Sumeria juga memuja Tamus atau dewa tumbuh-tumbuhan Dewa yang paling takuti oleh bangsa Sumeria adalah dewa Ereskigal Yaitu dewa perempuan yang menguasahi maut dan bertata di daerah hilang Nah dewa yang memiliki peranan penting dalam penciptaan dunia adalah dewa Marduk Yang berhasil membinasakan dewa Tiamat atau dewa yang menguasahi air Jadi kepercayaan mereka Sudah dikatakan ya Mereka adalah mempercayai politeisme Oke guys itu ya sekitar tentang Budaya lembah sungai Tigris dan Efrat Dan saya kiri Mudah-mudahan semuanya bermanfaat ya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di berikutnya ya Bye-bye Sub indo by broth3rmax